Masih proses Sudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ada gimana? Sehat Sehat ya? Alhamdulillah ya Ani Sehat pak Gimana nih? Kok kayaknya rame banget disitu Enggak pak Ini orangnya lagi Belum lagi datang Gimana aman? Sehat pak Alhamdulillah sehat pak Rasif ini kayaknya di kebun sawit Ya si Rasif Gimana nih kondisinya? Sehat? Iya pak Lagi di kebun sawit ya? Di gunung pak Oh lagi di gunung Iya pak Madu dimana? Di rumah ya? Ini pak Oke Sebelum kita mulai belajar Oh ini ada masuk nih Sofia Gagal Mana ini? Gagal Sofia Selamat datang Sofia Gagal masuk ya Masih mute kan ya Pak mikrofonnya masih mute Dinyalakan dulu Dinyalakan dulu Dagal masuk tadi ya? Oke gak apa-apa ya Sehat Sofia Sehat nih Sofia nih Apa pak? Sehat kondisinya Oke Masih Dimatikan duluan Oke ya Sebelum kita mulai belajar Silahkan pimpin doa Salah satu Ketua kelasnya Vegi Silahkan pimpin doa Vegi Sebelum memulai pembelajaran Pada pagi hari ini Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya pak Terima kasih Nah untuk pertemuan kali ini Yang kita bahas tentang Penyakit cacing Pernah denger gak penyakit cacing? Sofia Nahda Cela Siapa yang pernah cacingan? Nahda pernah? Nahda pernah ya? Pernah Rasanya gimana cacingan? Gak tahu Sudah lama juga pak Rasanya gimana? Agak lupa-lupa juga Rasanya gimana Pasalah sudah Sudah agak lama Gak sakit-sakit yang gitu lagi Sudah lama Cela pernah? Enggak Oh gak pernah Alhamdulillah Sofia Pernah cacingan gak? Pernah juga Gimana rasanya cacingan? Gak enak pak Prisih Prisih Madu Pernah? Gak pernah Gak pernah Ya Kita hari ini Kita bicara tentang Penyakit cacingan Tapi pada Hewan ya Pada hewan Tadi kita bicara pada hewan Jadi Ini saya screen dulu Ini yang kita bahas Tentang hewan Tentang hewan Kelihatan gak? Sudah kelihatan belum? Iya pak Kelihatan Oke Sudah kelihatan ya Jadi kita Bicara tentang Pengenalan cacing Nah disini yang kita bahas Cacing itu ada macam-macam ya Tapi yang kita fokuskan disini Tentang nematoda Atau cacing gelang Kenapa saya fokuskan cacing gelang? Karena cacing gelang itu yang paling umum Ada di Hewan maupun manusia Oke siapa yang pernah lihat Iklannya kembandrin? Tahu gak Iklan kembandrin itu? Kan cacingnya kan Genduknya kan Gulut-gulut panjang gitu ya? Iya Nah itu adalah cacing gelang Salah satunya adalah cacing gelang Belum pernah lihat pak Oh belum pernah lihat Pernah minum kembandrin belum? Obat cacing buat Anak-anak itu kan Belum ada jeruk Ada yang Kalau yang berdewasa Pahitnya luar biasa Belum Pernah pak Iya Ini ya Kita bahas disini Jadi kita disini adalah Pembesaran laboratorium Tentang pengenalan cacing nematoda Pada hewan Untuk kalian Nah Tujuannya adalah Ini ya Jadi Anda mau Mampu melakukan Investasi penyakit cacing Kemudian Mampu mengidentifikasi Ini nanti tujuan akhirnya Sebenarnya ini Jadi Anda bisa melakukan Pemeriksaan cacing Menggunakan metode natif Maupun metode yang lain Bukan Disini metode natif Terus Anda juga bisa Terampil Melakukan pemeriksaan cacing Jadi yang diperiksa ini Nantinya adalah Bukan cacing dewasa Tapi adalah telurnya Gitu kan Karena dari telurnya Kita akan terlihat Penyakit ini Seberapa parah Nah Tapi kita kali ini adalah Baru berupa teori Pengenalan Pengenalan artinya Kita bicara tentang Apa sih cacing nematoda itu Contohnya apa Bentuknya gimana Itu yang akan kita bahas Pada hari ini Contoh-contohnya Nah Untuk praktiknya Dan lainnya Akan kita bahas Membunuhkan Paham ya Iya pak Ini kita bicara Pada hewan sayangan dulu Siapa yang punya Hewan kesayangan Ada yang punya kucing Ada yang punya anjing Saya pak Punya kucing Punya kucing Atau anjing Kucing Atau kucing tetangga Suka mampir pak Kucing tetangga Suka mampir Selah punya kucing Itu ya Sel Iya pak Ya Nah Sofia punya kucing Atau kucing orang Ditangkepi Kucing sendiri pak Ada 7 Oh kucing sendiri Ada 7 Nah Nada punya kucing gak Punya pak Punya Wah gampir semuanya Punya Nah ini kita bahas Ini ada parasit Pada kucing secara umum ya Ini kita gambarnya Kucing Sebetulan Parasit ada dua Ada yang namanya Endoparasit Atau parasit yang ada di dalam tubuh Dan ada parasit yang di luar tubuh Yang dimaksud parasit yang di luar tubuh itu Atau istilahnya adalah ektoparasit Tentu parasitnya itu ada di luar tubuh Siapa pernah lihat kutu kucing? Ya pernah pak Itu kucing yang berjalan Apa kutu yang berjalan-jalan Di badan kucing itu namanya ektoparasit ya Nah Jadi parasit di luar tubuh itu sebenarnya ada Ada namanya tungau Ada namanya tics Ada namanya lice Kalau bahasa asingnya ya Ada fleas Ada fleas Ada tics Ada lice Ada mace Ada lima Tapi orang Indonesia ngomongnya semuanya kutu, lalat, dan cacing Eh kutu, lalat, nyamuk Kutu Tapi kalau orang Jawa ngomongnya ada Tungau itu yang kecil ya Tungau Tengu lah Orang Jawa ngomongnya tengu Kalau bisa misalnya tungau Ada kutu Ada fleas itu lalat Terus ada pinjal Pinjal itu kayak yang Kalau menempel terus nanti Ngedot darah Terus bentuknya jadi membesar Tengah Itu biasanya pada sapi Yang sering gitu disitu Nah Ada tics Ada lace Ada mace Ada fleas Ada fleas Ini kalau bahasa inggrisnya Cuma kalau bahasa Indonesia Ngomongnya ini ya kutu Ya kutu Kutu Pinjal Dan Apa ya Kutu Pinjal Tungau Nah Nah sebelum kita mulai Sebelum kita mulai Kita lihat video di Video dari Pengantar dari pembelajaran ini Ini saya matikan dulu Stop sharingnya Oke Kita lihat video youtube Yang ada di Berikut ini Nanti anda bisa melihat Nanti anda bisa melihat video Halo selamat siang pet lovers selamat datang di rpt podcast pada episode pertama kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai cacingan pada kucing pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu guru di SMKM PP Playhari yakni dokter hewan waris Nugroho baik dok selamat siang selamat siang jadi saya menemukan cacing ini dok dikotoran kucing saya jadi ini jenis Hai cacing apa ya dong Hai cacing ini namanya keceng ilang masalah ini adalah Soekara Kepin jadi kucing sudah berapa lama kucingnya kena ini sekitar dua hari sih dok jadi dok ciri-ciri kucing yang terkena kacingan itu seperti apa ya biasanya kalau untuk masih kecil dia akan kucing kayak kucing teras kemudian kadang-kadang ada hal berair di matanya bulunya itu kalau sudah parah tapi kalau yang gedewasa itu nggak berakan curinya karena dia dia yang rumah-rumah aja yang seperti kucing saya terlihat nampak-nampak aja dok Iya betul rumah-rumah aja nggak ada apa-apa sih tapi ketika dia Oh ya keluar lah kacik kok bisa ya dok cacing sebesar ini ada dalam tubuh kucing saya ya bisa kucing-kucing kan ya tinggalnya di lingkungan di tanah nah cacing mungkin bertelur-telur itu diam-diam makan keceng kan suka makan-makan tanah makan-makan tanaman dia juga lewat poli-poli di telapak paki kan telur-telurnya kan masuk ke dalam tubuh nanti beredar di tubuh kucing nanti lama-lama dia kan bertumbuh dewasa di saluran ini cuma satu-satunya lebih dari satu-satunya bisa lebih dari satu-satunya kalau sudah segini berkini dari wasa kalau sudah diwasa berarti sudah bertelur telurnya itu berkaitan di dalam satu-satunya kalau kucing saya sudah terkena cacing seperti ini pengobatannya itu seperti apa ya ya di beli ubah cacing ini beli ubah cacing nanti tertentu akan ke racunan jadi yang keluar seperti ini tapi udah mati kalau matikan pasti apa pas di temukan kan masih hidup kucing saya sudah terkena cacing ini ya nah pencegahan agar kucing saya itu tidak terkena apa lagi seperti apa ya dok sebenarnya kucing ini kan bisa segera dengan pembinaan kucingnya teratur ya biasanya gini kalau umur 6-12 minggu itu paling enggak diberi per dua minggu kali tapi kalau sudah lebih dari dua minggu ini rutin per tiga bulan kali tapi jika untuk pengobatan kayak yang kucing mbak tadi iya sudah kena kucingnya ini paling enggak seminggu sekali dikasih sampai minggu ini kurang minggu depan terus minggu depannya nanti setelah itu dilihat dulu enggak nyanyi apa jenisnya walaupun nggak ada sebenarnya dicek live ya itu diambil pengen dati dipilih 122 untuk lihat mungkin telur dewasanya yang sudah mati tapi telur dewasa udah mati tapi masa enggak telur yang dalam karena satu satu cacing dewasa ini saya sudah bilang tadi bisa bisa membuat 100 seperti itu ya baik dok Terima kasih atas penjelasannya ya ya pet lovers itu tadi dinaminkan singkat kami mengenai cacingan pada kucing selamat berjumpa lagi di podcast selanjutnya selamat siang dan selamat menikmati sudah ya tapi videonya gimana jelas 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 Hai nah kita kembali ke presentasi ke powerpoint Nah masih terlihat masih masih Anu udah kulitnya tadi gak jenis cacingnya jenis apa tadi cacingnya kita akan betulnya bulat panjang ya warnanya putih bener nggak ya 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 oke Nah itu itu adalah salah satu jenis namanya Tremato nematode atau cacing gilip atau cacing gila nah oke tadi siapa yang bisa menjelaskan menjelaskan Hai kejelas penyakit cacing Hai dari video tadi Ayo siapa yang bisa menjelaskan lagi misalnya hewannya kurus hewannya kurus Pak semuanya kurus Sofia perutnya Hai perutnya besar perutnya besar Eris kak hai 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 rambutnya kusut Pak tadi rambutnya kusut saya selak hai 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 selanya masih dingin itu tuh Hai jengelamu calon hai 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 mungkin anda kenapa Oke rasif gimana sepulnya hai 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 langsung makannya kurang ini semakan kurang ini nah dah Hai saya dengaran Kak nggak kedengeran udah dengar belum Hai udah jelas belum suaranya kita bahas di sini jadi yang cacing tadi yang tadi dibahas di video tadi itu adalah jenis cacing gelang dia biasanya hidupnya di salam pencernaan itu biasa diusus ya diusus terutama yaitu menghisap cari-cari makanan di dalam tubuh di ada makanan ada darah kemudian dia kakak dadang kalau nggak ada makanan dia jaringan tubuh yang dimakan nah ketika jaringan tubuh yang dimakan itu yang kadang-kadang menyebabkan kucing tadi kalau biar itu keluar darah karena dinding usus dimakannya oleh cacing Hai Nah kalau dalam jumlah besar tadi seperti di video tadi ini kan ada yang menggumpal-gumpal ya kayak tadi ya di video ya itu kalau sudah jadi penggumpalan kayak bendung ketika sudah jadi membendung Hai akhirnya dia nggak bisa BAB ketika nggak bisa BAB otomatis dia langsung makan menurun Hai ketika langsung makan menurun nanti munculnya akan kembung begah Hai nah Hai terus airnya ngedrop nah ini terakhir-terakhir seperti itu Hai juga kadang-kadang diari kenapa diarnya enggak ada asupan makanan yang masuk nggak ada makanan yang masuk sehingga yang keluar itu cuma air antok cucu jadi diari tuh sampai sini paham Hai paham-paham ya Oke jadi gejalanya seperti itu itu kadang diari ini banyakan pada hewan muda sih kalau hewan yang sudah dewasa rata-rata mereka tahan dengan kondisi seperti ini tapi kalau hewan yang muda ini biasanya banyak kematian karena ya itu nggak ada makanan nggak ada apa-apa airnya muncul penyakit penyakit ikutan ya seperti ada virus ada bakteri ada sebagainya Oke ini contoh Hai contoh cacing yang ada pada kucing ya ini ada namanya hololanus trichuspis nih yang bentuknya kayak gini Hai seperti diatas bentuknya tipis-tipis nih kelihatan nggak gambarnya nah ini ya karena kalau di fullscreen biasanya ngadat kalau pakai jizel itu jadi kita pakai ini aja ya jadi kita nggak fullscreen kan nah ini kelihatan disini gambarnya ya kelihatan nggak gambarnya kelihatan atau kita gedein lagi gambarnya kita fokusin lagi gambarnya terus gambar Hai nah nih kelihatan ya yang atas ya nah ini namanya hololanus trichuspis ini biasanya dipakai kalau misalnya kucing muntah pernah pernah lihat kucing muntah cacing belum yang punya kucing tadi Sofia pernah ya belum Pak Rizka belum ya saya pernah lihat kucing muntah cacing Oh belum pernah nah Sofia pernah ya Hai pernah biasanya kalau kucing-kucing bisa anak-anak kucing atau apa atau muntah-muntah kok keluar uket-uket itu kan keluar kayak tipis itu kan kayak 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 benang tapi kok hidup nah ini biasanya itu namanya cacing jenisnya ini holololanus trichuspis dia hidupnya di lambung Hai hidupnya di lambung sehingga dia kalau muntah-muntah dia akan mesti ikut Hai nah Hai terus yang tadi yang contoh tadi nah ini contohnya ini kelihatan ya agak gedein di situ ya karena Hai is Hai sorry nah Hai nah ini yang tadi di video ini jenisnya ini nah Toksokara catty Hai nah ini kelihatan Hai jatana ini yang tadi di video ini cacingnya Hai ini tuh bisa menggumpul-gumpul dia warnanya putih ini yang yang kadang-kadang ini dia hidupnya di seluruh pencernaan jadi ketika dia hidup di seluruh pencernaan dia akan menggumpal kemudian dia akan bikin diari dan sebagainya Hai kalau yang tadi yang 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 ololanus tadi kan dia di lambung dia menyebabkan muntah kalau ini tidak menyebabkan muntah tapi dia membendung terus dia makan sari-sari makanan terus dia membendung untuk dibuang air gitu kan sehingga perutnya tuh begah kadang-kadang juga kembung terus kalau keluar lewat fesis ya ini yang keluar lewat yang tadi dicontohkan sama mbaknya tadi kan tadi siapa Mbak hias tadi ya di itunya Hai gimana Oh pas ini pas lagi di video tadi nah ini kita lihat siklus hidup dari cacing tersebut nah ini kita lihat siklus hidupnya Hai ini tadi di video juga sudah dijelaskan ya Bagaimana sih siklus hidupnya nah disini siklusnya cacing itu kan tadi dari mulai tanah kadang-kadang tanah yang kena apa kencing dari tikus atau kena kotoran dari tikus itu yang mengendung cacing itu kemakan oleh kucing karena kucing kan karena dia makan rumput makan tanah makan apa gitu kalau percaya nggak enaknya nah nanti cacing tersebut akan tinggal di dalam tubuh kemudian dia akan berkembang menjadi dewasa di situ Bagaimana jika anak-anaknya nah anak-anaknya ini ternyata bisa juga terinfeksi melalui Hai telomia susu yang sudah terinfeksi oleh cacing tersebut ya jadi jadi susu yang terinfeksi cacing kemudian dia akan keluar larvanya tuh masuk ke situ dia akan berkembang di badan kucing kecil sehingga kalau ada anak kucing yang cacingan nah biasanya di tangannya adalah anaknya juga induknya juga Sampai sini paham hai 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 ya Pak ada pertanyaan dulu Hai sebelum kita lanjut Ayo ada pertanyaan Saya izin bertanya Itu kan Kalau melihat dari siklus Hidupnya si cacing di Ano masuk ke kucing Itu kan dia makan Tapi Gimana supaya kucing itu Tidak terkena cacing Atau memang semua kucing itu ada cacingnya Untuk pencegahannya Terima kasih lagi Pencegahannya adalah dengan cara Memberi obat cacing Sangat teratur Memberi obat cacing sangat teratur Untuk yang masih di bawah 12 minggu Itu di bawah 2 minggu Kemudian untuk yang di atas 12 minggu Di 3 bulan Sesuai dengan badan Untuk cacing itu Tidak bisa dihindari Sebenarnya Karena yang tidak Bisa pengendalian Karena kucing itu Secara tidak langsung Dia akan merasa makan tanah Dia akan makan rumput Karena kalau perutnya Enak Dia akan bersama Makan-makan yang Kayak rumput Kayak tanah Untuk bisa Apa ya Untuk Mengeluarkan Yang tidak enaknya di dalam perut Dia merasa muntah Ada lagi pertanyaan Nada Tidak pertanyaan Kalau tidak aku tanyain Satu-satunya Kalau tidak aku tanyain Kalau tidak ada tugas Ada tugas Tugasnya itu ada di buku Jadi di modul Nanti ada Kita lihat di modulnya Ini ada tugas Nah Tugasnya adalah ini Jadi Tidak ada tugas Jadi nanti akan dijawab di modul ya Ini sesuai dengan di modul Jadi yang pertama adalah Jelaskan siklus hidup nematode Apada hewan kesayangan Kemudian yang kedua adalah Ini kasus Kalau tadi kita bicara tentang sapi Apa Kucing ya Ternyata ini sapi juga sama Jika Pak Selamet Memiliki sapi Sapinya itu diari Kurus, buduk, kasar Menurut Anda Itu indikasinya ke apa Terus bagaimana Penanganan dan pencegahannya Agar tidak terlalu Bisa dipahami soalnya? Bisa Bisa Pak Kita kumpulkan Melalui Jogor Kwasu Baik Pak Sebelum kita akhiri Sebelum kita akhiri Untuk presentasi Untuk pelajaran ini Saya cekkan terima kasih Jadi Ayo kita sumpulkan Untuk pelajaran hari ini Ayo siapa yang bisa menyimpulkan Nada 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 Bagaimana Pembelajaran hari ini Tentang apa Gitu kan Ceritakan lagi Saya kurang kedengaran Pak Karena disini Suasiananya hujan Kebetulan juga Ada cara Jadi tidak terlalu Kedengaran Oh tidak terlalu Kedengaran ya Oke nanti bisa Dian Terima kasih Ariska Gimana Ariska Pelajaran hari ini Tentang Penyakit cacingan Dicing Yang dijelaskan Itu tentang Cacing gelang Cacing gelang Iya Pak Terima kasih Ada lagi yang nambahin Ani Iya Pak Jadi Pembelajaran hari ini Mengenai Cacing nematoda Atau yang sering Cacing gelang Atau cacing gilik Terus Terjadi pada hewan Kesayangan Tapi bisa juga Terjadi pada hewan lain Untuk metode Yang bisa digunakan Untuk diuji Bisa menggunakan Metode natif Atau yang lain Terus Untuk Endomarasit itu Cacing Eh Mohon maaf Parasit di Dalam tubuh Terus untuk Ektoparasit itu Parasit di Luar tubuh Sudah Bagus ya Ada lagi yang nambahin Rosif atau Hamadun Dari tadi Diam terus nih Ayo Hamadun Hamadun Ayo Ada lagi Rosif Ya pak Ya Gimana Maaf Ngelek Oh ngelek Ya Gimana nih Untuk Pencegahannya Lakukan Pemberian ombak Cacing Dengan rutin ya pak Rutin ya Oh ini Hamadun Ngelek nih Sama Madu Madu Sofia Ayo Madu Silahkan Ayo Gimana Hari ini Alhamdulillah Baik pelajarannya pak Baik pelajarannya Bisa dipahami Bisa Jadi Pembelajaran hari ini Kita bicara tentang Sebelang Bicara tentang Jenis-jenisnya Tadi udah kelihatan contohnya Ada video nya ya kan Terus bagaimana Pencegahannya Kemudian bagaimana Pengobatannya Ya Untuk pembelajarannya Yang akan datang Ini terpaksa nih Kita ke sekolah Ya Jadi kita ke sekolah Nanti kita akan melaksanakan Praktikum Untuk pemeriksaannya Jadi kita lakukan Praktikum Di sekolah Nanti kita akan Siapkan Mungkin dari Sekian anak Mungkin kita bagi Dua shift Itu kan Siapa yang Ke sekolah Duluan Terus nanti Siapa yang shift Kedua Terima kasih Atas perhatiannya Ini Akhir kata Bila itu Satu hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Semua Salam sehat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Atas semua Ajarannya Keputus yang Masihkan Dulu